Dikeluarkannya permen KP tentang larangan penangkapan benih lobster masih menjadi polemik, khususnya di kalangan nelayan lobster di Nusa Tenggara Barat. Adanya permen tersebut dianggap membuat banyak nelayan lobster kini kehilangan mata pencarian mereka. Komisioner Komnas HAM, Manajer Nasution pun saat berkunjung ke Lombok, pada Jumat lalu menilai permen KP nomor 1 tahun 2015 dan nomor 56 tahun 2016 telah cacat proses, lahir dan cacat substansial. Untuk mendengarkan bagaimana respon nelayan lobster terhadap permen 1 dan permen 56 itu. Dari setiranya 8 atau 9 tadi perwakilan yang menyampaikan, Komnas mencatat pertama, kita mendapatkan informasi bahwa permen ini kelahirannya. Itu tidak normal. Dia mengalami kecacatan. Karena proses pembuatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang 11, itu kan salah satu ada tahapan namanya pembahasan. Pembahasan dengan melibatkan pihak terkait. Nah, kalau berkaitan dengan pengaturan tentang lobster, maka sesungguhnya pihak terkait atau stakeholdersnya itu adalah petani lobster. Sementara itu, Ketua Pro Nelayan Indonesia, Rusdianto Samawa, mengatakan ada kejanggalan dalam dikeluarkannya permen tersebut. Ia menilai permen tersebut dikeluarkan secara sepihak, tanpa melibatkan stakeholder terkait. Kalau penolakan, kalau di Lombok Timur kan ada ekas. Ya kan? Rusun ekas. Saya kira semua penolakan. Nah, kita juga kemarin ke sana. Kemudian di Gerupuk. Apalagi Gerupuk ya, paling melitan menolak. Nah, dari penolakan ini saya kira prinsip pembuatan permen itu kan harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Dia harus melibatkan stakeholder untuk membuat permen. Itu amanah, saya kira amanah undang-undang ya. Nah, kelemahannya Ibu Menteri Susi Bujastuti ini kan tidak meminta pendapat teman-teman sahabat nelayan lobster. Adanya permen KP tersebut berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya para nelayan lobster. Faktanya, saat ini banyak nelayan lobster yang kini menjadi pengangguran karena kehilangan mata pencarian mereka.